Assalamualaikum dan salam sejahtera Jumpa lagi di channel youtube Radna Sariah Rahab Dalam pembelajaran tematik Di kelas 2 SD dan MI Jangan lupa ya Like, share, comment And subscribe Terima kasih Hai, kita jumpa lagi di tema 5 Tema 2 pembelajaran 1 Untuk kelas 2 SD dan MI Pengalamanku di sekolah Sebelum pembelajaran Kalian berdoa terlebih dahulu ya Tujuan dari pembelajaran ini adalah Dengan mengamati gambar berbagai jenis biji-bijian Siswa dapat mengidentifikasi bahan alami Untuk membuat karya imajinatif Tiga dimensi dengan benar Siswa dapat membuat karya imajinatif tiga dimensi dengan benar Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya imajinatif tiga dimensi dengan bahan alami dengan tepat Dengan memperhatikan apa yang disampaikan guru Siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta tolong Sebagai cermin hidup rukun dan kemajimukan masyarakat Indonesia dengan baik Siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajimukan dengan baik Dengan tanya jawab, siswa dapat menentukan konversi mengubah satuan panjang dengan tepat Serta membandingkan dua satuan Siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan dengan tepat Yuk kita mulai pembelajarannya Kalian perhatikan ya gambar berikut Beni dan teman-temannya mendapat tugas Tugas ini dilakukan saat liburan Apa tugasnya? Tugasnya menghias pas bunga Ayo amati Amati gambar berikut Sebutkan bahan untuk membuat hiasan pas bunga Biji-bijian untuk menghias pas bunga Sebutkan biji-bijian yang digunakan Ada biji jagung Kacang hijau Gabah Kacang kedelai Biji bunga matahari Dan biji kacang hijau Kalian bisa mencari biji-biji lainnya ya Yang sesuai Atau yang ada di lingkungan kalian Contohnya seperti biji kuaci ya bisa dan lain-lain Ayo mencoba Kamu sudah mengetahui bahan untuk menghias pas bunga Sediakan bahan tersebut Juga sediakan lem dan sarung tangan Pilihlah pola hiasan Seperti gambar berikut Ini ada contoh-contohnya ya Ada pola hiasan nomor 1 Gambarnya itu Nomor 2 Gambarnya itu Dan nomor 3 Ada gambar Nomor 4 Juga ada polanya Nomor 5 Beda lagi polanya itu Gambarnya Dan nomor 6 Ada pola seperti itu Berbeda-beda ya Dan ada pola Gambar nomor 7 Dan pola nomor 8 Kalian pilih sesuai Hati nurani kalian Dan kalian boleh juga kok Mengarang sendiri pola yang Kalian inginkan Nah ini sudah jadi Kucinya ya Sudah dihias pas bunganya Ayo menulis Kamu sudah menghias pas bunga Hasilnya merupakan Karya hiasan pas bunga Tuliskan ciri-ciri karyamu Nah ini ada nih Ciri-cirinya nomor 1 Terbuat dari gerabah 2 Berbentuk lonjong 3 Disertai ukiran yang unik 4 Memiliki warna gelap Lacerah 5 Bentuknya unik Seperti guci Kalian bisa Menuliskan ciri-ciri lainnya Ciri-ciri lainnya Sesuai Hasil karyamu ya Ayo berlatih Beni Bekerja secara Kelompok Kelompoknya Beni Pedang membuat Hiasan pas bunga Beni dan kelompoknya Berdiskusi Diskusi untuk Menyelesaikan tugasnya Dengarkan ya Gurumu Membacakan Percakapan Beni Buatlah pertanyaan Sesuai teks Percakapan Teks percakapan Beni Tentang membuat Hiasan pas bunga Dayu Ada kalem Untuk melekatkan Biji-bijiannya Ada Ada Beni Ada di depan Udin Dayu sambil Menunjuk Biji-bijiannya Udin Tolong ambilkan Biji-bijian Yang berwarna merah ya Baiklah Beni Terima kasih Udin Itulah Percakapan Mereka Nah Mintalah Temanmu Menjawab Pertanyaannya Contoh pertanyaannya adalah Apa saja bahan yang mereka butuhkan Jawaban teman adalah Mereka membutuhkan Biji-bijian Lem dan sarung tangan Ayo menulis Jawablah pertanyaan berikut Jawaban berdasarkan Percakapan Beni Apa yang dilakukan Beni bersama teman-temannya Beni dan teman-temannya Sedang membuat Hiasan pas bunga Siapa yang berniat Membantu Meli Anggota Kelop Pok Apa yang ditanyakan Beni kepada Dayu Beni bertanya Kepada Dayu Apakah ada Lem Yang bisa digunakan Untuk melekatkan Biji-bijian Nomor Empat Beni telah meminta Tolong kepada Dayu Apa yang dikatakan Beni Beni mengucapkan Terima kasih Kepada Dayu Dan Beni meminta Tolong kepada Udin Untuk mengambil Biji-bijian Yang berwarna Merah Apa Arti Perkataan Dayu Terhadap Beni Arti Perkataan Dayu Terhadap Beni Adalah Bawa lem Yang digunakan Untuk melekatkan Biji-bijian Ada dihadapan Udin Kalian bisa Menjawabnya Dengan Kata-kata Yang lainnya Tetapi Berdasarkan Percakapan Beni Dan teman-temannya Yang tadi Sudah ibu Bacakan Kelompok Beni Saling Tolong Menolong Tolong Menolong Ketiga Membuat Hiasan Pas bunga Kelompok Beni Selesai Mengerjakan Tugas Kegiatan Dilanjutkan Mengukur Panjang Benda Ayo Mengamati Amati Gambar Berikut Adakah Benda-benda Seperti Gambar Ukurlah Panjang Benda Tersebut Tulislah Hasilnya Di bawah Ini Ada Nomor Satu Gambar Meja Panjang 90 Sentimeter Polpen 25 Sentimeter Ada Ikat Pinggang 100 Sentimeter Ubahlah Kedalam Satuan Meter Nah Tadi kan Di atas itu Semua Sentimeter Kita akan Ubah Nomor Satu 90 Sentimeter Menjadi 0,9 Meter Nomor Nomor Dua 25 Sentimeter Menjadi 0,25 Sentimeter Nomor Tiga 100 Sentimeter Menjadi 1 Sentimeter Kalian Bisa Mengukur Benda-benda Yang ada Di sekitar Kalian Lalu Konversikan Atau Ganti Kesatuan Meter Dari Sentimeter Kalian Bisa Mengikutnya Dengan Pengaris Sentimeter Dan Mengubahnya Menjadi Meter Seperti Contoh Gambar Di Sini Demikianlah Pembelajaran Tema 5 Subtema 2 Pembelajaran 1 Pengalamanku Di rumah Untuk SD Dan MI Kelas 2 Terima Kasih Telah Menyimak Pembelajaran Dan Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Di Pembelajaran 2 Jangan Lupa Like Share Comment And Subscribe Di Youtube Ragnas Sari Rahab Wassalamualaikum Dan Salam Sejahtera Sari 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 Terima kasih.